Assalamualaikum, hari ini saya mau masak sayur oyong untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan 2 potong sayur oyong atau ini sayur sebetulnya ada 1 panjang ya teman-teman dan ini sudah saya potong menjadi 2 bagian lalu kita kupas, kita kupas sampai kurang lebih bersih cuci bersih dan potong-potong nah ini saya potongnya seperti ini lalu tambahkan sedikit wortel, ini wortel saya kupas, kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikupas silahkan cuci bersih dan potong-potong, ini saya potong-potong lalu tambahkan 2 butir telur, pecahkan telur di satu wadah atau satu mangkuk lalu kocok lepas, ini telur tidak saya kasih bumbu, kalau teman-teman mau ngasih bumbu silahkan ya tambahkan sedikit garam, sedikit merica bubuk dan penyedap rasa bila suka lalu siapkan untuk bumbunya tambahkan 2 iris atau 2 potong jahe cuci bersih dan ini saya potong-potong seperti akur api tambahkan 3 siung bawang putih cuci bersih dan ini saya gebrek lalu saya jincang nah ini saya jincangnya seperti ini saja sudah boleh kita siap masak ya teman-teman, didihkan air secukupnya ya, ini airnya sudah kurang lebih mendidih lalu masukkan wortel, intinya kita rebus sebentar saja, ini biarkan air mendidih lagi sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman, lalu masukkan sayur oyong atau gambas intinya rebus sebentar saja sudah kurang lebih ya teman-teman, ini tidak usah menunggu mendidih terlalu lama seperti ini saja sudah oke, lalu kita angkat lalu panaskan sedikit minyak goreng telur pilih telurnya goreng sampai kurang lebih matang ya, dan kita orak-arik disini saja koreng telur kurang lebih matang, lalu kita angkat lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih dan jahe tumis kurang lebih bau harum, lalu masukkan sayur langsung saja bunyi dengan satu sendok teh garam satu sendok teh gula sedikit merija bubuk kemudian tambahkan kurang lebih setengah sendok makan saat siram lalu masukkan telur kemudian tambahkan sedikit air panas dan kita aduk merata nah ini teman-teman sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya, apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan garam bubuk atau penyedap rasa silahkan ya sekiranya bumbunya sudah oke, rasa pun sudah pas kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple yang pasti enak dan mudah saja ya teman-teman resep ini ya sayur oyong atau sayur gambas ditumis dengan telur dan wortel resep yang sangat simple ini tentunya enak banget pastinya disukai keluarga dan anak-anak pastinya juga suka banget ya teman-teman karena cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini pun juga nikmat banget dan resep ini untuk bahan mudah didapat ya teman-teman harga terjangkau murah meriah kalau teman-teman mau menambahkan daging silahkan ya boleh daging ayam, daging sapi, ataupun daging ikan nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati